Nah ini rusak, rusaknya itu kontrolernya terbakar, jadi kemungkinan ada ketika listrik naik turun, kemudian kontrolernya terbakar sehingga dia tidak bisa berfungsi lagi. Nah kali di video YouTube kali ini kita akan mencoba memperbaikinya, kita ganti otaknya saja, silahnya otaknya yang mengatur kinerja dari dispenser. Baik, sudah kita buka, ini dalam mana, ini ada 3 buah, ini buat panas, ini yang dingin, ini buat yang dingin. Nah parah sekali, ini konsretnya, bahkan sampai lampu lednya itu meletak di dalam, sangat parah ini lampu lednya meletak di dalam, kita akan coba tes dulu sensornya itu, normalnya itu terhukum atau ketika ada air malah terkotos, ya sudah cek dulu. Kalau air terisi penuh, 0. Nantinya dia malah terhukum kalau airnya penuh, dia terhukum kalau airnya penuh. Baik, selanjutnya kita akan membuat programnya, disini kita bisa lihat ada sebuah IC ya, isinya disini kita pakai ATmega 8, kemudian kita punya light untuk galon, kemudian ada pompa airnya, kemudian ada light untuk power, kemudian kita gambarkan sensornya, disini ada sensor air dan sensor galon. Jadi ketika sensor galonnya nanti terhukum, maka lampu galonnya menyala, sedangkan untuk sensor air, ini dari hasil pengukuran tadi ternyata kebalikannya, ketika terbuka, pompanya nyala, tapi ketika tertutup, maka lampu di bagian tempat minum akan menyala. Nah, kita sudah buat programnya, kita coba jalankan, nah seperti ini, jadi ini menandakan kalau kita klik seperti ini, ternyata dia sedang melakukan pengisian air, ketika air sudah penuh, maka pompa air akan mati, kemudian powernya menyala. Nah, tapi untuk galon itu kebalikannya, ketika galonnya habis, maka ini ditandai dengan saklarnya menutup. Kita menggunakan bahasa C, bahasa C, sekarang kita akan memasukkan program yang sudah kita buat di dalam chip ini. Ini adalah sistem minimum, artinya sistem yang minimalis untuk agar chip ini bisa bekerja. Nah, sementara chip ini bisa bekerja jika kita masukkan program yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan dulu, kita gunakan sebuah downloader, ini untuk memasukkan program yang sudah kita buat di dalam chip. Kita pasang dulu, ini bisa Anda beli di online atau Anda beli ketopal elektronik juga ada. Kemudian selanjutnya kita hubungkan ke komputer kita. Oke, disini sudah menyala, lampunya masih sudah menyala, kita terhubung. Buka Admin Studio ya. Jadi, tadi kode yang sudah kita buat sebelumnya, akan kita masukkan. Caranya kita build dulu, kita tekan tombol build-nya, pastikan disini tidak ada yang error atau success. Setelah itu, kita masukkan dalam chip dengan cara kita ke tools, kemudian kita klik USB USB. Kita lihat disini output-nya, dan disini ada lampu LED biru sedang bekerja. Dan disini, kelihatan disini sudah, thank you sudah selesai. Jadi, chip-nya sudah kita isi dengan program yang sudah kita buat tadi. Baik, sekarang kita akan lem. Kita pasang, ini sesuai lutanya nih, di PC 0. Ini lebih simple ya, daripada rangkaian awal ke yang aslinya. Ini lebih simple, kita cuma butuh satu relay, dan kemudian mikro, kemudian program yang tadi bisa kita carangkan. Pastikan penggabarnya rapi lagi, tidak terlihat ada pekas-pekas kita melakukan service, karena ini menyangkut air ya, kebahayaan ini. Ya, sekarang kita akan mencoba dispensernya. Tadi ketika kita memprogram, dia akan booting ya, booting-nya itu dia akan menghidupkan indikabar ini tiga kali, kemudian dia akan menghidupkan lampu yang di bawah ini satu kali. Ini buat variasi aja, biar keren. Kita akan coba, seperti apa, satu, dua, tiga, kemudian lampu wangnya nyala, dan, nah, dia sudah hidup. Nah, dia mencoba menarik air dari bawah, tapi karena galonnya nggak ada, dia nyalakan pompanya. Kemudian ini, nyala klip-klip terus, karena kita belum masukkan galon ya, gitu ya. Dianggapnya nggak ada air. Nah, ini disini, lampu indikator dari, apa namanya, O-Nya sudah menyalakan, artinya ini dia siap untuk diambil airnya. Kalau kita keluarin airnya disini, dia langsung mengisi lagi ke atas. Oke, palasnya berhasil, diinginnya berhasil, diinginnya menarik ke atas juga, berhasil. Kita coba lagi bagaimana rasanya. Sikat. Oke. Ya, kita sudah berhasil memperbaikinya. Untuk episode yang akan datang, kita akan mencoba membuat tirai untuk LCD proyektor di masjid secara otomatis ya. Jangan lupa, subscribe channel-nya, seperti yang di bawah. Kemudian, terapkan pemrograman di manapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.